Intro Assalamualaikum Sobat Santuy Kau merubahan yang hobi jalan-jalan Pergi tidak dijemput, pulang tidak diantar Mau kemana atau ngapain kita kali ini? Yuk kita introin dulu Hai semua Sobat Santuy Apa kabar? Saya harap semua dalam keberkahan, kebaikan Dalam hidayah Tuhan Yang Maha Esa Serantiasa banyak lancar berkah Rezekinya, amin Jalan-jalan kali ini kita lewat Jalur darat ya, dari Solo Kita lewat tol, terus Menuju ke arah Mojokorto Surabaya, kita keluar Di Prigen, Jawa Timur Kali ini saya ingin mengajak Sobat Santuy Untuk boci, boboci hui Di Hotel Baobab Atau yang dikenal dengan Baobab Safari Resort Hotel ini masih menjadi bagian Dari Taman Safari Prigen Logonya ini diambil dari Nama pohon baobab yang habitat Tumbuhnya di Afrika Diketahui pohon baobab tertua Berusia kurang lebih 2450 tahun Perlu diketahui juga, hotel ini Dapat menyimpan sangat banyak air Di dalam batang pohonnya Dan ini tentu sangat berguna ya Untuk lahan Afrika yang gersang Setelah kita keluar tol pandaan Belok kiri saja Lanjut terus sampai ketemu gading Yang dijadikan gapura di kanan jalan Langsung masuk saja Belum bayar tiket Atau parkir di sini Perjalanan diteruskan Sampai kita ketemu pertigaan ini ya Yang ke kiri untuk ke Taman Safari Dan lurus untuk ke Hotel Baobab Lurus ikuti jalan ini saja Agak sepi karena sudah malam Selanjutnya kita akan ketemu security Yang akan memberikan kartu parkir Pastikan jangan sampai hilang Ini kita sudah sampai di area utama halaman hotel Terdapat pertigaan Yang ke kiri menuju parkiran Yang kanan menuju area drop penumpang dan hotel Area drop penumpang kira-kira seperti ini Tampak petugasnya sigap untuk membantu tamu hotel Menurunkan barang di sini Setelah menurunkan keluarga Kita ke area parkir Area parkir di sini luas sekali Buat motor mobil ada zonanya masing-masing Buat yang ke sini bawa bis juga Disediakan tempatnya Area parkir di sini bisa muat ratusan mobil Jangan khawatir gak dapat tempat parkir di sini Kita lanjut jalan kaki kembali ke area drop tadi Di pojokan sini ada tangga yang jadi akses Antara parkiran dan area drop tadi Nah ini tangganya Yuk kita mulai olahraga dikit ya Jangan manja Sudah sampai di sini kita tur dikit di area drop penumpang Penampakannya seperti ini Di tengah-tengah terdapat pohon baobab Sepertinya ini buatan ya Lantainya kayaknya dari batu alam Hampir di setiap sisi terdapat lampu warna-warni Yang menambah estetik fasad hotel ini Di area drop ini sudah disediakan tempat cuci tangan Beserta tisu dan tempat sampahnya Di depan pohon baobab ini disediakan sedikit keterangan Untuk menambah pengetahuan tamu di sini Jadi tahu ada nama pohon baobab kan Tidak perlu berlama-lama Kita lanjut masuk ke area lobby Pintu masuk lobby kurang lebih seperti ini Tema Afrikanya sudah mulai terasa ya disini ya Di pintu masuk area lobby terlihat hotel ini Diresmikan oleh Menteri Pariwisata tanggal 3 Agustus 2017 Penampakan dari pintu masuknya saja sudah terkesan wah ya Meski menggunakan tema Afrika Ini adalah beberapa penghargaan yang diterima oleh hotel baobab Terlihat disini bintang 4 ya Dan jangan lupa meski PPKM sudah dihapus Atau dicabut tetap prokesnya dijaga teman-teman semua Area sekitar lobby kurang lebih seperti ini Sepertinya banyak hal menarik disini Terlihat banyak pengunjung malam-malam masih betah duduk di lobby Kita tur area lobby yuk Sepertinya menarik nih Disini ada jejeran sepeda yang kita bisa sewa Ada toko souvenir juga Sepertinya mirip-mirip dengan toko souvenir yang ada di taman safari Nah terlihat dua orang yang lagi ngantri untuk ke resepsionis buat check-in ya Persis di depan toko souvenir terlihat ada Kayak dekorasi bunga-bunga gitu ya Buat yang suka foto kayaknya bisa ini dijadikan foto untuk di upload di IG Di sini area lobbynya luas selain itu banyak kursi Jadi kita tidak akan menunggu sambil berdiri disini Luar biasa sekali Selain itu disini ada amera massage Buat yang pegel-pegel capek-capek mau pijat monggo disini bisa Ada juga kursi khusus refleksiologinya disini ya Kita lanjut ke area belakang ternyata ada cafe disini Ini kafenya ini sepertinya jualannya macam-macam Termasuk ada pizza juga ya Ada western food disini Ada kopi juga Ada soft drink Wah mantap Buat yang mau desain resto atau cafe dengan tema afrika Ini bisa jadi salah satu referensinya ya Bagus nih sederhana simple tapi terkesan wah Selain itu di luar nah ini tempat khusus untuk pemesanan pizza Boba pizza wood fire Kita bisa lihat langsung pizzanya dibakar dengan oven di belakangnya Ini untuk area duduk-duduk sepertinya untuk smoking area karena di luar Desain afrika ini tidak terbatas hanya di lobby saja atau di cafe ya Sampai di kamar mandi pun Yang merancang hotel ini sepertinya sudah memikirkan Desain afrika ini bahkan sampai masuk ke dalam kamar mandinya Penataan wastafel Dinding-dindingnya Warna cat Pemilihan Kaca dan juga batu alam yang digunakan ini sudah terlihat Tema afrikanya ya Kita kembali ke area resepsionis Di belakangnya ini ada logo hotel Boba Boba yang besar sekali ya disini petugasnya ramah-ramah meskipun laki-laki ya di beberapa hotel mungkin resepsionisnya Tetap sampai malam perempuan cuma ini mungkin laki-laki tapi tetap ramah Ini salah satu petugas malam ini Mas Rizky beliau ramah sekali menjelaskan semua hal tentang hotel ini Ada permen gratis lumayan buat sambil kita nunggu penjelasan dari resepsionisnya ini Ternyata memang banyak hal menarik di hotel ini ya Banyak kegiatan yang bisa kita nikmati saat nginap di hotel ini penjelasannya lumayan panjang Jenis-jenis kegiatannya jam kegiatannya dan apa saja yang kita lakukan Dijelaskan dengan lengkap disini Tuh panjang kan sampai bolak-balik beberapa halaman disini ini Di tengah lobby disini juga ditaruh satu buah miniatur atau pohon baobab buatan disini ya Kita lanjut ke arah belakang Ada apa di sisi sebelah kanan lobby ini ternyata ada restoran atau ada tempat makan juga Kayaknya belum selesai juga ya penjelasannya Masih panjang Ini sepertinya dikasih kunci kamar dan voucher-voucher yang bisa kita terima untuk digunakan selama di hotel ini Oh iya di lobby disini kita disediakan live music Jadi buat pengunjung yang masih main-main di lobby ini ada hiburan sampai malam ya Gak tau ini sampai jam berapa Tapi selain ada hiburan musik ini ada beberapa hiburan lainnya Nanti akan kita jelaskan satu-satu Pohon baobab yang ada di dalam lobby ini ternyata menjulang tinggi sekali Sampai menahan atap di lantai dua di atas sana Selain disediakan sofa juga ada area duduk di sekitar kolam koi ini Jadi wah asik sekali Malam-malam duduk disini sambil dengerin live music dan lihat ikan koi Dan menikmati lampu-lampu yang disuguhkan atau dihadirkan hotel baobab ini sangat mantap dan romantis sekali Ikan koi nya gendut-gendut ya warna-warni Dan airnya lumayan jernih jadi ikannya terlihat semua Buat yang suka barbequuan dengan tema afrika naik disini juga disediakan Afrika naik ya mungkin sama hewan-hewan nanti di belakang Paketnya segitu dan buat sama keluarga bisa dilakukan disini Selain itu juga ada restoran dan juga ada jual roti disini Tiger Blade ya disini ya Pilihan roti yang disediakan kurang lebih seperti ini Beserta harga-harganya Ya ini dalam perjalanan ke kamar ini ditolong sama Kalau gak salah bellboy ya namanya Kalau salah mohon koreksi di kolom komentar Oh iya hotel ini terdiri dari 4 lantai ya Jadi kalau kita dapat di lantai 4 lumayan kalau kita mau naik tangga ya Lebih memilih untuk naik lift saja Terlihat disini liftnya tidak terlalu besar Jadi kalau orang banyak kita harus bergantian untuk naik lift Dan aku ditinggal ikut gelombang kedua Nah disini terlihat using stairs burn calorie Jadi menggunakan tangga membakar kalori Oke kita naik tangga saja ya Penampakan dalam liftnya seperti ini Terlihat ada 4 lantai Lantai 1, 2, 3, dan 4 digunakan untuk room Lantai 3 ada restoran dan lobby yang tadi itu di lantai 3 ya Lantai 4 itu ada meeting room Dan juga bisa disediakan untuk tempat sarapan Jadi tempat sarapan nanti ada 2 Lantai 4 dan lantai 3 Kali ini kita dapat kamar di lantai 4 Tepatnya nomor 3408 Kita masuk menggunakan kunci Buat membuka pintu Sama seperti hotel modern lainnya Kunci digunakan untuk menyalakan lampu dan listrik di dalam kamar Pintu dari sisi kamar terlihat seperti ini Ada lubang buat ngintip keluar dan terdapat peta jalur evakuasi Lemarinya dengan model terbuka tanpa pintu Terlihat disini ada 2 pasang sendal Berangkas yang bisa kita gunakan untuk menyimpan barang berharga Rak dan juga hanger untuk menggantung baju Persis di depan lemari terdapat pintu masuk ke kamar mandi Sepintas ruang kamar mandinya seperti ini Sudah terdapat toilet duduk dengan semprotan buat bilas Tisu toilet dan disampingnya terdapat tempat sampah Persis di atas toilet sudah disediakan 2 handuk kecil dan 2 handuk besar Sowernya seperti ini masuk dalam dinding jadi terlihat rapi Tampak temboknya tertutup batu alam Dan terdapat partisi kaca antara toilet dan ruang shower Terdapat cermin besar dengan figura dan 2 lampu antik Disesuaikan dengan tema Afrika Sampo, sabun cair, cotton bud, sikat gigi, shower cup, dan sanitary bag Serta 2 buah cangkir juga sudah tersedia disini Washtafelnya juga sudah disediakan sabun batangan Stop kontak, lampu, colokan listrik, dan hair dryer juga sudah disediakan dan siap dipakai Sekarang kita beralih ke tempat tidur Terdapat single bed dengan spray, sarung bantal, dan bed cover berwarna putih Di samping kanan kiri tempat tidur terdapat nakas dan juga lampu antik di atasnya Tanduk hewan beserta figuranya menambah kuat tema Afrika di kamar ini Dinding di depan tempat tidur tertutup kayu yang diberi motif Afrika dan ada TV nya juga Sudah tersedia 2 botol air mineral, cangkir, sendok, kopi, teh, dan pemanas air minum disini Di bawahnya terdapat kulkas kecil yang bisa kita gunakan Terdapat meja, kursi rias, dan juga cermin besar di pojokan Ya kurang lebih kamarnya seperti ini Di samping tempat tidur terdapat pintu kaca menuju balkon Dari balkon ini kita bisa melihat lampu kota Pasuruan dari kejauhan Selain itu kita juga bisa melihat kolam renang dan juga lahan yang digunakan buat kandang Kandang apakah ini? Tetap nonton terus ya Di halaman belakang ini juga bisa digunakan untuk kids activity before sleep time Dan anak-anak pasti suka Masih banyak keseruan hotel baobab ini Di antaranya belanja souvenir taman safari Memberi makan hewan karnivora di malam hari Berenang dengan gajah foto dan interaksi dengan hewan buas Memberi makan dan sarapan bersama jerapa Jalan-jalan dengan kanguru Sarapan dan makan malam di hotel ini akan kita lanjutkan di video berikutnya ya Video part 2 hotel baobab akan segera dirilis Biar lengkap pengetahuan teman-teman sobat santui Tentang hotel baobab ini